Tanaman hias yang berasal dari Bali, diberi nama SP Bali Hanoman Siapa sangka tanaman ini memenangkan kontes tanaman hias di Jakarta Tanaman hias juara 1 Endemic Farigata Halo sahabat pecinta tanaman hias, kembali lagi bersama saya Gede Nah buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, bisa klik dulu tombol subscribe di bawah Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya Nah di video hari ini saya akan melakukan reporting teman-teman Nah ini adalah tanaman Epiprenum SP Bali Hanoman Jadi tanaman ini beberapa minggu lalu pernah memenangkan kontes tanaman di Jakarta Nah dia mendapatkan juara 1 Endemic Farigata Ini awalnya saya membeli 1 daun ya, 1 daun cutting Nah sekarang dia sudah memiliki 3 daun, jadi saya akan melakukan reporting memindahkan tanaman ini di pot yang lebih besar Nah untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara mereporting media apa yang digunakan Dan bagaimana cara merawat tanaman ini, ikuti videonya sampai habis Nah teman-teman, disini saya sudah menyiapkan pot ya Ini pot yogab YPT15 Dan sebelumnya sudah saya kasih lubang ya di bagian pinggir pot Agar nanti tanamannya tidak mengalami over water Jadi jika ada angin, nah otomatis anginnya akan masuk dari lubang samping Akan membantu medianya agar lebih cepat nanti mengering Dan sistem perakaran juga mudah untuk bernafas Karena sudah ada lubang ventilasi di pinggir pot Nah kemudian kita membutuhkan kabel T Stereo foam Turus Dan gunting teman-teman Nah untuk teman-teman yang penasaran bagaimana caranya membuat turus seperti ini Teman-teman bisa cek deskripsi Di sana sudah saya sertakan bagaimana cara membuat turus sederhana seperti ini teman-teman Jadi ini sudah saya sempat mal sebelumnya Saya buat lubang 1, 2, 3, 4 Dan nanti saya akan mengikat turusnya di belakang sini teman-teman Nah pertama kita membutuhkan 4 kabel T teman-teman Karena lubangnya saya buat 4 ya Kemudian kita masukkan Kita keluarkan Kita kunci dulu sedikit Nah ini sebelumnya saya minta maaf ya teman-teman Karena kebetulan di sebelah rumah saya ada yang latihan megambel Jadi agak sedikit berisik ya Maklum karena di Bali Nah sebenarnya untuk merawat tanaman dari Hanuman SP Bali ini teman-teman Itu cukup simpel dan mudah ya Karena tanaman ini tergolong dari epipremnum Yang dimana epipremnum itu sangat mudah untuk tumbuh Dan sangat cepat untuk berkembang ya Nah setelah semua kita masukkan Sekarang kita tarik di bagian tengah ya Kita keluarkan semua seperti ini Nah jadi ini saya sudah membuat ukurannya teman-teman Kemal ya Kemudian kita masukkan turusnya Ini kita masukkan turusnya ya Nah kemudian kita masukkan stereofoamnya Ini berfungsi untuk mengganjal Agar turusnya nanti bentuknya lurus teman-teman Kemudian kita tarik di bagian paling bawah Kita kencangkan Nah setelah seperti ini Kita pastikan twisty-nya mengikat benar-benar kencang Nah setelah dipastikan kencang seperti ini teman-teman Sekarang kita potong Nah setelah kita selesai membuat port dengan turus Sekarang kita akan membuat media tanam Nah teman-teman Untuk membuat media tanam Pertama kita membutuhkan beberapa bahan ya Nah pertama saya sudah menyiapkan yaitu pasir malang teman-teman Nah gunakan pasir malang yang masih berbentuk besar ya Yang masih kasar Jangan menggunakan pasir malang yang halus teman-teman Karena itu kurang bagus Kemudian saya menyediakan sekam bakar Kemudian Andam dari daun bambu yang kering Kemudian ini Sekam mentah yang sudah di fermentasi Lalu kohe kambing teman-teman Andam dari kulit pinus Kemudian yang terakhir Berlight teman-teman Nah kita akan mengaduk Dan mencampur semua bahan ini menjadi satu Saya sudah menyiapkan wadah disini Nah pertama kita akan menuangkan sekam bakar Nah sekam bakar ini Dia termasuk media yang steril ya Karena susah untuk ditumbuhi oleh jamur Dan dia juga mengandung vitamin B1 yang alami teman-teman Kemudian Andam dari daun bambu Nah andam dari daun bambu ini Dia mengandung banyak sekali unsur nitrogen Dimana nitrogen itu sangat dibutuhkan oleh tanaman dedaunan Kemudian kita tambahkan sekam mentah Nah sekam mentah yang sudah di fermentasi ini Bisa membantu nanti porositasnya Agar pada saat kita melakukan penyiraman Air lebih cepat turun ke dasar pot Nah ini adalah kohe kambing Nah kohe kambing ini masih berbentuk budirannya teman-teman Ini berfungsi untuk sumber nuflisi nanti pada medianya Kemudian andam Nah andam dari cacahan kulit pinus ini Ini berfungsi untuk membantu porositas Dia akan membuat rongga nanti di dalam media Nah ini pasir malang Ini juga berfungsi untuk porositas teman-teman Karena pasir malang memiliki rongga yang bagus Dan yang terakhir adalah perlite Nah perlite ini berfungsi untuk menyerap nanti nutrisi Jika kita menyiram menggunakan cairan nutrisi Maka perlite ini akan menyerap nanti cairannya Sebagai stok nanti untuk cadangan nutrisi untuk tanaman Nah teman-teman setelah semua di dalam wadah ya Sekarang kita akan aduk Aduk sampai rata Nah media ini sudah pasti subur teman-teman Subur dan poros Jadi kita meminimalisir terjadinya busuk pada bagian akar dan bonggol dari tanaman tersebut Nah setelah tercampur rata seperti ini Sekarang kita akan melakukan penanaman Pertama kita akan menambahkan dulu pasir malang yang kasar pada bagian dasar pot Bertujuan untuk memudahkan nanti sirkulasi air ke bawah Dan menambah berat dari pot agar tidak jatuh nanti karena kepanjangan durus teman-teman Nah seperti ini teman-teman Kita tambahkan sedikit saja sebagai pemberat Nah segini saya cukup Nah teman-teman untuk teman-teman yang menyukai tanaman SP Bali yaitu Hanuman ya Jangan takut untuk membeli daunnya yang kecebras teman-teman atau hijau Nah karena tanaman ini SP Hanuman dari Bali ini Meskipun teman-teman membeli warnanya hijau daunnya Tapi nanti lama-lama setelah dia naik beberapa tahun dia akan kembali menjadi ferigata teman-teman Jadi ini termasuk sangat stabil ya Nah tetapi yang teman-teman susah cari adalah kerisata yaitu dia berubah bentuk teman-teman mutasi dari bentuk daunnya Seperti ini Nah ini dia sudah mulai mengkerut ya Ini adalah mutasi dari bentuknya yang ini yang susah kita cari Jadi buat teman-teman jangan takut membeli jika ada yang jual murah SP Bali Hanuman tetapi daunnya kurang menor ya Itu masih bisa kita beli karena nanti setelah dia menumbuhkan daun Dia akan kembali menor dengan sendirinya teman-teman Nah sekarang kita akan menambahkan dulu media hanya beberapa ya Mungkin kita tambahkan setengah dari portnya dulu Nah sekarang kita akan membongkar tanamannya dari media sebelumnya Nah kita cukup balikkan saja Nah seperti ini teman-teman Nah ini kalau bisa kita keluarkan mossnya dulu Tapi jika memang akarnya sudah benar-benar menempel pada mossnya Sangat sulit mungkin Itu tidak apa-apa ya Cuman karena ada moss di dalam media kita Nah otomatis pada saat melakukan penyiraman kita harus lebih berhati-hati Karena moss ini dapat menyerap air yang sangat banyak Itu bisa menyebabkan nanti sistem perakarannya busuk Dan bonggol juga mengikuti busuk teman-teman Nah ini sudah menempel ya akarnya dengan mossnya Jadi kita tidak perlu melepaskannya Cukup kita amati saja hati-hati pada saat melakukan penyiraman Karena jika kita paksa akan lepas nanti takutnya akarnya ikut patah teman-teman Nah sekarang kita paskan dulu dengan jurusnya Agar nanti tumbuhnya bisa naik ke atas Nah teman-teman Jadi kita buat penanamannya seperti ini ya Nanti dia akan naik sampai atas ya Nah kemudian kita tambahkan lagi media tanam Nah untuk pemupuan tanaman ini teman-teman Saya sarankan teman-teman menggunakan Osmocot dekastar atau eskacot dari Thailand Nah karena itu lebih mudah ya untuk kita Jadi kita cukup menggunakannya hanya sekali Nah itu bertahan sampai 3 bulanan biasanya Jadi kita tidak perlu melakukan pemupuan selama 3 bulan itu Itu pupuknya slow release teman-teman Jadi sangat mudah untuk digunakan Nah untuk penyimpanan tanaman ini Penempatannya saya sarankan tempatkan pada tempat yang tidak terkena cahaya matahari secara langsung Jadi dia tetap mendapatkan sinar matahari Tetapi tidak terlalu panas Teman-teman bisa menaruhnya di bawah naungan pepohonan yang lebih besar Atau teman-teman juga bisa menaruhnya di bawah paranet Ini tumbuhnya sangat cepat teman-teman Saya ini beli sekitar 1,5 bulan ya Sekarang sudah 2 daun Ini menuju 3 daun Jadi pertumbuhnya sangat luar biasa Kita tambahkan media sampai penuh Nah kemudian kita akan mengikat bagian tangkainya ini teman-teman Karena dia masih belum memiliki akar anginnya Tapi nanti kita ikat disini Untuk memancing akar anginnya keluar Nah untuk mengikat teman-teman Saya sudah menyediakan twisty disini Untuk mengikat tanamannya Jika teman-teman tidak memiliki twisty Teman-teman bisa menggunakan apapun yang ada di rumah Karena ini hanya berfungsi untuk mengikat saja Nah kita ikat seperti ini Tapi jangan terlalu kencang ya Karena bentuknya belum bagus teman-teman Takutnya patah Ini sekedar biar dia menempel dulu di turusnya Nah nanti setelah dia menumbuhkan akar anginnya Dia akan menempel dengan sendirinya teman-teman Jadi seperti yang saya katakan tadi teman-teman Jangan takut membeli SP Bali yang memang Daunnya agak kurang menor ya Karena itu sudah biasa Tapi ini varigatanya sangat stabil Jadi pada saat dia menumbuhkan daun Semakin ke atas dia akan semakin menor teman-teman Jadi biasanya orang-orang yang menjual lebih murah Tapi daunnya kurang menor Itu biasanya daun bagian bawah teman-teman Sedangkan daun bagian atas pasti menor Nah jika teman-teman membeli yang kurang menor Nanti teman-teman tinggal menunggu sabar Sampai beberapa daun dia akan menor dengan sendirinya Nah setelah medianya kita masukkan semua Sekarang kita akan melakukan penyiraman teman-teman Nah teman-teman untuk melakukan penyiraman Disini saya sudah menyiapkan air ya Satu gelas Nah kemudian ini vitamin B1 teman-teman Vitamin B1 ini dia berfungsi untuk Sat perangsang tumbuh Jadi tanaman ini dia akan cepat pulih Karena tadi habis di repoting ya Dia tidak akan lama stress Dan lebih cepat menumbuhkan perakaran yang baru Di media yang baru teman-teman Nah disini saya akan menggunakan setengah tutup botol untuk air sebanyak ini ya Jadi gunakan tutup botol bagian dalam Jangan gunakan tutup botol bagian luar Karena itu terlalu besar Nanti tanamannya gosong karena overnutrisi Nah kemudian kita akan mengaduk Agar larutannya tercampur rata di air Kemudian kita kocorkan pada tanamannya Nah untuk vitamin B1 ini teman-teman juga bisa menggunakan Spray di belakang daun ya teman-teman ya Itu bisa kalian lakukan seminggu sekali Jangan spray di bagian depan daun Karena bagian depan daun itu dia tidak berfungsi teman-teman Jadi kita harus spray dengan vitamin B1 di bagian belakang daun Karena setemata dari tanaman tersebut ada di belakang daun Usahakan lakukan pada pagi atau sore hari Karena pada saat itu setemata sedang terbuka lebar Nah teman-teman Sampai disini video saya Saya sudah melakukan repoting tanaman Epipenum Hanuman SP Bali Semoga video saya hari ini bermanfaat Untuk teman-teman semua Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax